Nah, aku selalu menggunakan ini, tapi ada sih juga yang gak direbus ya, tapi sih for me, aku biasanya pake yang udah direbus, udah keliatan nih, udah mulai agak berat, gak lo diliat teksturnya, enak. Wadaw, look at this, Mamis. Wait ya, mau bikin lasagna rawas sendiri? Ayo Mamis, bawa kertas, bawa ballpen, catat resepnya, ikuti terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Kema, hari ini adalah waktunya cooking. So, let's have a very quick look at Kema cooking. Nah, hari ini Mami Encik mau masak apa ya? Hmm, kayaknya aku mau masak lasagna. So, bahan-bahan dasarnya seperti yang akan aku tunjukkan. Untuk ke cheesy creamnya, yang kita perlukan adalah pertama, susu. Aku akan bikin ini untuk sekitar 2-3 orang. So, 400 ml susu UHT. Oke, terus aku perlu tepung terigu 1,5 sendok. Nah, terus aku perlu cheese, yang sudah diparut tentunya, biar lebih cepat matangnya. And then, aku perlu bubuk kepala. Nah, bubuk kepala ini untuk menambah rasa saja. Dan ada kaldu, terus juga ada garam. Oke, ini untuk saus putihnya. Nah, kemudian untuk dressing rohanya, bahan-bahannya adalah 2 ikan roha. Ikan rohanya yang seperti ini nih. Nah, asli dari menado loh, bestiku. Tapi nanti akan kita tumbuk. Sehingga dia akan menjadi halus seperti ini. Hmm, laminya aja udah yahut. Nah, kemudian untuk pembolainnya adalah bawang putih. Ada bawang merah yang sudah diiris. Terus ada cabai rawit. Kalau mau pakai cabai keriting juga. It's really okay sih. Tapi karena aku menadunis. Dan aku perlu yang hot, 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 hot. Aku suka banget kalau misalkan dia tuh banyak cabainya. Dan ada tomat. Untuk mempercepat, maka anaknya sih memang ya di blender lah ya. Tapi actually, kalau misalkan diiris, sebenarnya lebih juicy. And then lebih kerasa gitu loh. Cuman emang memerlukan waktu. Oke, and then now coming. Oh, satu lagi. Kulit lasanyanya dong. Jangan sampai lupa kulit lasanyanya. Oke, kalau tanpa kulit lasanya ini, kita akan jadi namanya lasagna roha. Oke ya, bestiku-bestiku manis. Pertama-tama, aku mau merebus kulit lasanya ini. Agar supaya dia lembut. So, nanti later in the oven, it's not going to take so long. Jadi nanti gak akan begitu lama. Aku hanya perlu dua saja. Oke. And then ini ada tongnya. Capit ya namanya ya. Untuk aku pergunakan membolak-balikan. Dan mengetahui apakah ini udah pas atau belum gitu loh. Nanti kan kalau kekerasan, orang gak bisa makan. Nah, kemudian while aku bikin ini, aku mau bikin saus putihnya. Nah, saus putihnya itu aku menggunakan panci yang kecil, besti. Nah, aku tadi kayaknya ingin merekomendasi bestiku untuk mengganti mentega yang oily. Tapi kalau misalkan besti mau pakai mentega, juga it's quite fine. So, I'm back. Nah, tadi menteganya kelupaan. Jadi jangan lupa ya, mamis. Besti-bestiku ditulis ya mentega juga. Oke. So, gak usah terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak, nanti dia akan berasa sedikit mentega-is gitu ya. Nah, I don't know what it's going to call. Tapi ini untuk saus putihnya. Tada. Gitu ya. Kira-kiranya. Terus, I need some spatula to go sweet that. Nah, kita biarkan dia agak, apa ya, cair begitu. Ya, approximately 1 menit lah. Nah, untuk menunggu supaya menteganya cair. Karena kalau menteganya gak cair itu agak ngegumpal nantinya, mamis. Gitu. Nah, kita akan aduk-aduk seperti biasanya. Sambil ngaduk, bacakan doa manjurnya. Aulahuma bihalalika anharomika waaknini bifatika amangsiwak. Nah, oke. Dia udah mencair. Kita tambahkan dengan milk. Nah, susu. Oke ya. Besti-bestiku. Itu dia susunya. Sambil kita aduk-aduk juga nih. Itu aku terus nih ya. Oke. Aduk. Ya, mau salawatan juga oke. Mau salawat naria juga oke. Mau hafalan Al-Quran juga oke. Nah, setelah kita sudah memberikan 400 ml susu. Now it's time for the flour. For the terigu. Oke. Satu sendok setengah saja. Oke ya. Satu setengah sendok. Ini nanti akan kita aduk. Nah. Nanti ya bunda ya. Kalau aku biasanya pakai, what is it called? Yang kocokan ya. Kocokan itu namanya apa ya di Indonesia itu. Ya kocokan lah ya. Kocoknya itu biasanya teksturnya akan lebih menyatu. Nah, biasanya sih orang suka ngayak dulu tepungnya. Cuman ya begitulah. Sekarang kan actually there is flour juga yang tepung juga yang emang udah bener-bener ayak begitu. Nah, ini nanti ya mamis. Ini kan kelihatan banget ya masih cair ya. Nah, ini masih belum. Nanti tanda-tandanya adalah ketika dia sudah mulai terasa berat. Oke. Nah, sambil ini diaduk kita akan memberikan keju. Keju sih sebenarnya semaunya mamis aja sih. Kalau aku tuh prefer untuk memberikan keju tuh dengan perbandingan ya kalau misalkan 400 ml gitu. Dan juga apa tuh namanya ya tadi ya. Sampai lupa soalnya emak kayaknya lagi agak sakit di belakang tuh. Tapi gak apa-apa ya emak cepat sembuh ya. Nah, tadi kan tepungnya 1,5 sendok. Berarti kejunya aku kasih 3 sendok parut. Nah, tadaa. Gitu. Oke. Aman ya mak ya? Mak goblek apakah dirimu aman-aman saja? Oh iya katanya gitu. Lagi keselak. Biasa kurang minum kali ya. Kebanyakan main tiktok. Mbak, mbak. Ada apa mbak? Kamu diomongin di belakang tuh. Gak apa-apa mbak. Saya malah seneng sesuai posisi mereka di belakang saya. Nah, oke. Nah, kita akan tunggu ini untuk saus putihnya. Karena the processing itu pasti harus saus putihnya dulu. Kalau aku. Ya. So the cheese itu udah. Ini udah. Gitu ya. Oke. Dan kita akan ngecek sekalian the kulit masanya. Nah, oke. Kulit masanya ini. Hati-hati ya mamis. Nanti kalau misalkan gak langsung dipisah dia akan nempel. Untuk itu aku tuh biasanya sangat hati-hati dengan kulit lasanya. Aku gak pernah langsung direbus sekalian. Dan kalau mau direbusnya ingat ya mamisnya. Harus dicampur dengan sedikit olive oil. Supaya dia tuh gak begitu nyatu. Nah, nanti juga dia kan akan keliatan keriput-keriput begini ya. Dan sementara kita menunggu ya. Kita akan ngeliat house our saus putih. Nah, saus putih kita ini kayaknya masih cair sekali. Belum ya. Oke. Kalau kita sedang menanti ini. Ini bisa kita geser. Aku akan membuat yang namanya roa filler. Jadi fill-nya ini kan fill-nya ini. Filling-nya ini kan kita akan pakai roa. Oke. So, biasanya ya. Biasanya kan bolak nice. Pakai gitu loh bolog nice. Apalah segala macem gitu ya. Kalau aku sih lebih tradisional minded gitu kan. Bilang bolog nice-nya aja. Jadi minyak secukupnya aja. Sekiranya mamis. Nah, kemudian. Yang terlebih dahulu adalah bawang merah. Oke. Oke. Gak usah banyak-banyak ya mamisnya. Oke, aku biasanya pakai 2 sendok makan. Oke. Kemudian. Kita tunggu sedikit ya. Sampai dia wangi dulu nih. Gitu. Oke ya. Kalau sekiranya udah mamis. Aku akan taruh di sini. Careful ya. Ini agak panas. Uh, lelah. Nah. Aku selalu menggunakan ini. Tapi ada sih juga yang gak direbus ya. Tapi sih for me. Aku biasanya pakai yang udah direbus. Ini sih udah perfectly done ya. Nah ini ya mamis ya. Sambil juga dilihat-lihat ya. Sampai ini akhirnya jadi gosong. Oke ya. Wah. Udah kelihatan nih. Hmm. Udah mulai agak berat. Kalau dilihat teksturnya. Nah. Karena aku pakai banyak cheese. Nah. Makanya dia tuh udah mulai agak. Hmm. Kecium wanginya. Ini cream cheese. Aduh enak banget tuh. Wah. Oke. Gampang kan mamisnya. Nah. While itu lagi kegoreng. Kita tambahkan. Ya sekitar 1 sendok bawang putih ya. Hmm. Sendok bawang putih. Nah. While bawang garlicnya itu masuk. Kita coba tambah dengan seasoning. Aku suka pakai 1 sendok takar. Dari kaldu. Dan juga. 1 sendok sea salt. Ya. Biar gak terlalu asin. Nanti kita akan coba sih. Tapi semuanya sesuai dengan selera ya. Mami-mamiku. Oke. Yang penting. Kalau lasagna nya udah jadi. Semuanya pada suka. Oke ya. Nah ini udah mulai agak berat. Lalu dia udah berat. Kita akan taruh dengan sedikit pala. Oke ya. Ini pala. Hmm. 1 sendok teh. Hmm. Teh yang kecil itu loh. 1 sendok teh ya. Tapi karena aku udah biasa. Bikin lasagna every single day. Jadi aku kira-kira udah bisa nakar. Hanya dengan. Cucut. Cucut. Gitu. Oke ya. Ini sih kalau kejunya banyak. Pasti asinnya kita gak perlu tambah lagi pakai garam. Nah ini udah wangi kemana-mana. Ini. Akan jadi seperti ini sih. Wow. Hmm. Soalnya sepertinya udah benar-benar. Wah. Mantap olalah. Nah ini aku matiin dulu ya. Oke. So. Udah. Ini udah agak sedikit ya. Kemerah-merahan. Jangan sampai gosong. Dan here we come. With the. Hmm. Chubby. Chubby. Rabbit. Aku sih pasti akan sedikit banyak. Oke. Ya kalau misalkan yang gak suka gak usah. Kalau aku biasanya sih 1 sendok setengah. Baru kita akan taruh tomat. Nah tomatnya ini tadi di brandernya agak. Gak terlalu banyak. Itu oke. Karena kita juga tidak akan membuat porsi yang besar kali ini. Nah. Jadi. Kita akan membuatnya benar-benar nyatu. Ini dia nih. Udah mulai agak. Blend it. Dia udah mulai. Kemix dengan rata. Baru kita akan taruhkan. Roah yang sedang ditumbuk. Nah. Oke ya. Kalau mau yang berasa arwah banget. Bisa 2 sendok. Kalau mau yang banget-banget-banget. Gitu. Hmm. Bisa 3 sendok. Kalau mau yang bingit. Gitu. Bisa 4 sendok. Semua terserak-terserak mamis. Gitu. Karena masak itu adalah selera. Yang penting jangan kebanyakan sampai akhirnya bumbunya kurang. Tapi kalau misalkan ini insya Allah. Pas banget mamis. Nah. Dia kan seperti ini. Nah. Aku tidak akan membuatnya dia terlalu matang. Karena actually roah itu sebenarnya udah ikan matang sih. Nah. Soalnya nanti kan akan di oven. Oke. Kita menyesuaikan dengan tempatnya. Pertama adalah lapisan dari saus putihnya dulu. Uh. Ampun. Ampun. Ya Allah. Luar biasa kan. Nugrah Allah itu memberikan kemampuan bagi seorang yang jenis nasoanda untuk kakinya bisa masak. Nah. Ini. Karena mami perhatiin ya. Ini kan dia besar ya. So. Aku pasti akan menyesuaikan. Gak perlu bawa sentian sih. Kira-kira aja. Nah. Kalau udah dipotong begini juga ketahuan mamis. Kalau misalkan itu udah masih keras ataupun udah lembut. Kalau aku sih memang nyarinya tuh yang bener-bener maunya masih lembut. Eh. Udah lembut. Karena kalau masih keras aku gak mau terlalu lama di oven. Tapi mamis. Potongan selanjutnya ini bisa dipakai loh buat yang lain. Gitu loh. Aku biasanya kadang-kadang aku tumpah. Tumpah tindih gitu lah. Nah. Second layer sih. The first layer. Layer pertama adalah saus putih. Kemudian berikan kulit lasanyanya. Kemudian here comes the dressing. Wah. Ini mah. Oh lala banget. Aku matiin dulu ya. Nah. Uh. Mantep dan cepat kan. Nah. Biasanya kita kalau misalkan yang lasannya biasa itu kan pakai saus merahnya yang isi daging cincang. Nah. Kalau aku. Aku isinya roa. Bagaimana? Hmm. Oh lala banget kan. Nah. Setelah abis second layer-nya itu kulit lasannya. Ditaruh dengan roa. And then kita taruh lagi saus putihnya. Satu. Lalu ya. Hmm. Baru setelah itu kita akan parutkan keju. Oke ya. Nah. Biasanya sih ada yang prefer parutan keju yang gede gitu loh ya. Nah actually semuanya suka-suka mami deh. Yang penting mami udah punya keinginan untuk masak. Itu aja udah terhitung pahala. Apalagi masak buat suami. Ataupun buat anak-anak. Ya kan. Nah. Nah dan yang terakhir adalah. Hmm. Pas banget kan mamis. Oke. Eh. Lasannya aku nih bener-bener ya Allah. Nah. Dan kita akan taruh sausnya. Nah. Sementara kita ini udah mau selesai. Nyalakan ovennya. Di 270 derajat celcius. Tapi kalau misalkan nanti. Mamis itu mau manggang. Sih aku better advice. Di 250 dulu as the beginning. Nanti setelah itu bisa dinaikkan. Tapi ketika udah mau naruh kejunya lagi. Itu bisa kita turunkan ke 200. Ya. Atau enggak 170 begitu ya. Supaya enggak begitu gosong. Wah. Mamis. Enggak tahan ngeliatnya. Ya Allah. Coba ditengok. Aduh. Baru terakhirnya. Aku selalu memberikan parutan keju. Ya kan. Karena Keanu like cheese a lot. Nah. Terus kalau untuk garnish-nya. Apa. Pemanisnya ya. Tapi sebenarnya itu juga memberikan rasa sih. Ini oregano-nya. Nah. Itu bisa aku sprinkle-sprinkle-sprinkle. Ya. Nanti tambahkan basil sedikit. Hmm. Aduh. Cantik ya. Oke. Nah. Dan setelah itu. Kita akan masukkan ke dalam oven. Oke. So. Lihatlah bagaimana ini akan masuk. Oke mamis. Tadi kan ini udah jadi. Ya. Tapi actually. Ini masih belum jadi. Karena harus kita oven dulu. Ya. Tadi aku udah nyalain ovennya. Seperti tadi yang aku bilang. Bahwa itu akan ada di. 270 yang paling panas. Nah. Untuk the first 5 minutes. Begitu ya. Aku taruh. Hmm. So oke ya mamisnya. Kita akan tunggu 15 menit kemudian. Hmm. Oke mamis. Hmm. Ini buat apa? Yang pastinya bukan buat tinju. Karena ini akan untuk. Membuka lasagna aku yang udah jadi. Nah. Ini yang udah ovennya aku matiin. Waduh. Look at this mamis. Hmm. Wait ya. Ini harus penuh dengan kehati-hatian. Ini panas. Wah. Oke mamis. Lihatlah ini. Wah. It's sliding. Iya. Wah. Oke. Nah. Hmm. Oh lala. Look at the slice. Lihat. Bagaimana sih roa itu terbanggar. Dan. Oke mamisnya. Ini lasagna roa sudah jadi. Selamat mencoba. Lasagna roa. By Mami Angie. By Kema Cooking. Jangan lupa di subscribe. Like. Comment. Dan share. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax